Kediaman Muhammad Muklis Kemudian mereka pindah ke atas jembatan gantung yang berada tidak jauh dari rumahnya Muklis lompat dari jembatan tersebut dan dilanjutkan dengan salah satu temannya Saat kejadian Muklis yang saat itu sudah disungai dan sempat melambaikan tangan kepada tiga temannya Sontak salah satu temannya langsung berlari ke rumah Muklis dan memberitahu kepada orang tua anak tersebut Hingga saat ini masih belum diketahui pasti keberadaannya Namun kedua orang tuanya berharap anaknya ditemukan secepat mungkin Dari Pasuruan, Ziaul Haq, BBS TV Terima kasih